TBC pada anak, kenali gejala dan pencegahannya Apa itu TBC? TBC adalah penyakit paru yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberculosis TBC menular melalui pecikan saat kita batuk ataupun saat kita bersin Selain dewasa, TBC juga menyerang anak-anak lho TBC termasuk ke dalam 10 besar penyebab kematian anak usia di bawah 5 tahun Menurut data WHO, di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan 61.000 anak jatuh sakit karena TBC Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahan pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan vaksin BCG Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari TBC berat Seperti TBC selapuk otak, TBC tulang Dan yang kedua, memberikan makanan yang bergizi dan gizi seimbang Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Ketiga, menjaga rumah tetap bersih, tidak lembab, dan sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah Yang terakhir adalah pemberian TPT Yaitu terapi pencegahan TBC Jadi, siapa saja yang perlu TPT, ada 3 golongan yang memerlukan TPT Yang pertama, orang yang serumah dengan pasien TBC positif Yaitu, anak usia di bawah 5 tahun Anak usia 5-14 tahun Remaja dan dewasa usia 15 ke atas Yang kedua, orang dengan HIV AIDS Yang ketiga, kelompok risiko lainnya Misalnya, pasien dengan imunokompromise Pasien yang menjalani pengobatan kanker Perawatan dialisis Warga binaan bermasyarakatan Petugas kesehatan Sekolah berasrama pengguna narkoba suntik Kenapa harus TPT? Dengan TPT, kita dapat melindungi kontak serungah Dan kelompok risiko terpapat TBC Mencegah terjadinya sakit TBC pada anak Jika kontak erat dengan pasien TBC Mempercepat eliminasi TBC Bila menemukan gejala Demam lebih dari 2 minggu Berat badan menurun dalam 2 bulan Batuk lebih dari 2 bulan Lesu dan tidak aktif saat bermain Segera datang ke Puskesmas Anak Terlindungi Indonesia Maju